Kenapa ya aro extend aku kadang suka retak bagian belakangnya? Bahkan waktu itu sampe pecah loh, padahal aku udah hati-hati banget pake aro ini, kenapa ya? Hai Vinet Lovers, balik lagi sama aku Ranti di channel Youtube kesayangan para pemanah Indonesia, Vinet Archery Official Sebelum aku mulai videonya, buat kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu channel ini dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Vinet Archery Nah Vinet Lovers, siapa disini yang punya aro extend dan aro extend kalian tuh suka ada yang retak di bagian ujung sah belakang kalian Bahkan ada yang sampe pecah loh gitu Kenapa bisa seperti itu? Pastinya banyak pemicu yang bisa menyebabkan sah eksten kalian atau sah protor kalian itu retak pada ujung bagian belakangnya Bahkan bisa sampai pecah Salah satunya itu akibat dari gesekan atau getaran saat kalian meriris aro Nah solusinya gimana? Nah pastinya kalian harus melindungi bagian belakang aro extend kalian Nah yuk aku spill barangnya apa dan mari kita bahas tuntas Nah Vinet Lovers, kalian harus banget wajib pokoknya ya ngelindungi aro extend kalian dengan ini Ini ada top head atau kolar biasanya, para pemana tuh biasanya manggilnya kolar ya Nah apa sih kolar ini? Kolar atau top head ini tuh merupakan salah satu aksesoris panahan yang berupa selongsong pelindung untuk ujung extend kalian pastinya Nah fungsinya apa sih? Ini fungsinya kan tadi aku udah bilang untuk melindungi ujung sah belakang aro kalian supaya nggak pecah atau retak-retak kecil ya Biasanya kalau udah retak kecil lama-kelamaan kalau kita paksain pastinya pecah gitu Untuk desainnya sendiri top head ini tuh dia menyediakan desain basis persegi ya untuk adapter pinok kalian Nah dan untuk ketebalannya pun ini dia bahannya materialnya tuh dari stainless steel dan ketebalannya tuh sekitar 0,01 inch ya Vinet Lovers Jadi ini tuh cukup banget untuk melindungi aro bagian belakang kalian Karena 0,01 tuh juga udah lumayan cukup tebal ya Karena 0,01 inch bukan mili gitu Nah Vinet Lovers aku mau jelasin dulu secara umumnya aro extend tuh terbagi menjadi dua ya Ada aro extend biasa yang biasa digunakan para pengguna recurve Dan satu lagi ada extend protur yang digunakan biasanya para pengguna kompon Nah sama halnya dengan aro extendnya otomatis untuk top head dan kolarnya pun terbagi menjadi dua jenis atau dua tipe ya Ada jenis yang untuk aro extend dan ada juga jenis yang untuk aro pro tour Perbedaannya apa? Nah ingat ya kalian jangan sampai salah pilih top head kalian Untuk aro extend, top head aro extend tuh dia hanya memiliki satu ukuran atau bisa dibirang all size ya Jadi kalau misalkan kalian memakai aro extend spine 900, 1000 atau 830 Nah kalian tuh bakal menggunakan top head atau kolar yang sama gitu Karena kolar untuk extend tuh dia hanya satu size aja Jadi semua ukuran spine untuk extend hanya memakai satu ukuran kolar Berbeda halnya dengan aro extend protur Kalau untuk protur dari spine-nya kan bervariasi ya sama dengan extend Nah untuk top head-nya pun dia ikut bervariasi Jadi misalkan kalian para pengguna kompon memakai protur spine 720, 470 Nah kalian tuh harus menggunakan top head yang sama dengan ukuran spine tersebut Jadi kalau kalian memakai protur 620, maka untuk top head-nya juga harus dengan ukuran spine di 620 juga Jangan sampai salah pilih top head ya Karena harus disesuaikan dengan aro extend kalian masing-masing Nah fitnet lovers, nah buat kalian semua yang tertarik dengan top head yang aku review barusan Dan yang udah aku jelasin juga ke kalian Nah ini tuh kita made in Jerman ya, made in war Nah jadi buat yang mau order kalian bisa langsung check out di seluruh platform e-commerce kita Ada di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak Atau buat kalian yang mau order langsung ke store juga boleh Kita ready di 4 cabang store Finet Archery Ada di Bandung, Jakarta, Tanggerang, dan Solo Atau kalian mau langsung ke admin online kita juga bisa Kalian bisa langsung WA ke nomor yang di bawah ini Nah untuk katalog harga dan produk lainnya Kalian bisa langsung check website kami di www.finetarchery.com Nah fitnet lover, segitu dulu video aku hari ini Buat kalian yang tertarik dan suka dengan konten aku hari ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga Dan yang pasti kalian harus share video ini ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian juga gak salah dalam pemilihan top head atau collar ya Karena kalau kalian sampai salah pemilihan top head tersebut Sayang sekali top headnya gak bisa terpakai Lovinet lovers Nah buat yang belum subscribe tapi udah nonton video ini Yuk di subscribe dulu sekarang dan aktifkan notifikasi loncengnya Supaya gak ketinggalan video terbaru dari aku Kenapa ya Ero extend aku suka pecah bagian belakangnya Kadang juga suka retak Wah udah ya Bye bye Jumpa lagi di video kita selanjutnya Dadah